Puasa batal atau tidak? Dua alat sudah bertemu, tetapi tidak masuk dan tidak inzal. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Kiai, izin bertanya. Tentang suami istri pada siang hari bulan puasa Ramadan, sedang bermesraan, berciuman, berpelukan, hingga keduanya saling melepas baju. Bahkan, keduanya tanpa berbusana. Kemudian, dua alatnya sudah bertemu, tetapi tidak dimasukkan dan juga tidak sampai keluar nutfah. Kemudian, mereka selesai. Apakah puasa keduanya batal atau tidak? Terima kasih banyak atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ala hawla wa ala quwata illa billah amma ba'ad. Faqad rawal Bukhari wa muslimun wa na ku'abbilu wa yubashiru wahu wa su'aiman. Wa kana amlakakum liirbihi. Akhrajahu al Bukhari wa muslimun. Sodaraku, kaici, muslimin dan muslimat, rahim theological Allah. Ketahuilah bahwa yang termasuk membatalkan puasa adalah Wati-wati hubungan badan antara suami dan istri Walaupun tidak sampai keluar nutfah Nutfah itu sperma Atau keluar nutfah sebab sentuhan kulit yang bukan mimpi Jika dua alat bertemu tetapi tidak sampai dimasukkan seukuran ilajul hasyafah Ilajul hasyafah itu terbenamnya helm Helm itu kepala alatnya sang laki-laki Jadi kan alatnya laki-laki ini punya kepala nih Sudah masuk ya Dan juga tidak sampai keluar nutfah Maka secara hukum fikir puasanya tidak batal Sekali lagi yang perlu dibahami Yang membatalkan puasa yang pertama adalah Wati-wati hubungan badan antara suami dan istri La ukuran hubungan badan itu apa sih? Ukurannya adalah ilajul hasyafah tifilfarji Yaitu terbenamnya atau masuknya helm Jadi kalau seukuran helm kepalanya itu sudah masuk Walaupun tidak sampai inzal Tidak sampai keluar nutfah Tidak sampai keluar sperma Tetapi sudah masuk Maka batal puasa Kemudian sebab yang kedua Dia tidak melakukan wati Hanya disentuh-sentuh misalnya Atau dipegang-pegang dirinya sendiri Persentuhan kulit lah Sampai inzal Keluar nutfah Tidak jimat tidak Tidak wati tidak Tapi keluar nutfah yang bukan mimpi loh ya Maka batal puasanya Sehingga kalau seandainya misalnya ada suami istri Yang sudah tua nih Sudah tua kan Untuk hidup aja agak lama Orang tua itu kan hidupnya agak lama itu kan Sudah telanjang dua-duanya Tidak memakai busana Kemudian dua alatnya bertemu Bertemu saja ya Bertemu saja sudah saling tindih begitu Dua alatnya bertemu Tapi tidak sampai ilajul hasyafah Dan tidak inzal Maka puasanya tidak batal Dasar ibaratnya di dalam kitab Matan Goya wa Taqrib Dan juga di dalam kitab Soheh Bukhari dan Muslim Telah berkata oleh Imam Abu Suja'i Di dalam kitab Matan Goya wa Taqrib Yang membatalkan puasa itu Ada sepuluh Yang pertama Segala sesuatu yang sampai Secara sengaja Kedalam rongga Dan kedalam kepala Kedalam otak Kemudian yang kedua Suntikan di dalam Salah satu dua jalan Kubul atau dubur Yang ketiga Muntah sengaja Walqoy u'amdan Muntahnya sengaja Kemudian yang keempat Wal'awat u'amdan Filfarji Dan wati Wati hubungan badan sengaja La filfarji Ini ada keterangannya Filfarji Di dalam farji Sukuran ilajul hasyafati Filfarji Kalau sudah masuk helmnya Karena filfarji Kemudian Wal'inzalu anmubasyaratin Dan inzal Menurunkan sperma Menurunkan sebenarnya Artinya keluar sperma Anmubasyaratin Dari sebab Sentuhan kulit Yang bukan mimpi Wal'haytu dan haid Wal'nifasu dan nifas Wal'jununu dan gila Wal'ritatu dan Murtad Murtad Telah berkata oleh Doktor Mustafa Di dalam kitab Al-Tadhib Wal'inzalu anmubasyaratin Keterangan Inzal anmubasyaratin Ay'inzalul mani Bisababilamsin Autakbilin Wanahwizalik Yaitu Keluarnya sperma Dengan sebab Sentuhan Kalau sudah keluar Spermanya Dengan sebab Sentuhan Atau ciuman Wanahwizalik Dan Semisal itu Kemudian Dasar dalilnya adalah Hadis suhaih Riwayat Imam Bukhari Dan Muslim Dari Sayyidah Aisyah Radiyallahu anha An Aisyah Radiyallahu anha Kalat Kana Rasulullah Sallallahu alaih Sallam Yubasyiruni Wahua Suhaimun Telah diruatkan Dari Sayyidah Aisyah Radiyallahu anha Beliau berkata Adalah Rasulullah Sallallahu alaih Sallam Yubasyiru Yaitu Menggauli Oleh beliau Rasulullah Ini kepadaku Artinya Rasulullah Menggauli Kepada Sayyidah Aisyah Wahua Suhaimun Dalam keadaan Bermula dia Rasulullah Suhaimun Yaitu orang yang puasa Wa kana amlakakum Li'irbihi Dan adalah Oleh Rasulullah Sallallahu alaih Amlakakum Yaitu yang memiliki Kalian Yang paling memiliki Kalian Li'irbihi Untuk hajatnya La'lafad yubasyiruni Ini sangat umum Artinya Mencumbui yang bagaimana Rasulullah Mencumbui Istrinya Kita tidak tahu Tetapi Rasulullah Sallallahu alaih Tidak sampai Tidak sampai melakukan Watik Dan tidak sampai Injal Ini Akhraja Al-Bukhari Akhraja telah mengeluarkan Hubada hadis Al-Bukhari Oleh Bukhari Nomor hadis 1928 Wa muslimun Dan oleh Imam muslim Nomor hadis 1106 Wa fi lafdina An Isyata Radiyallahu anha Dan Yaitu tetap Di dalam satu Lafad Dari Sayyidah Aisyah Radiyallahu anha Karena Nabi Sallallahu Wasallam Adalah Nabi Sallallahu Wasallam Yukobbilu Yaitu Mencium Oleh Rasulullah Wa yubasyirudan Yaitu Menggauli Atau Mencumbui Oleh Rasulullah Wahwa Soimun Dalam keadaan Bermula Dia Rasulullah Soimun Yaitu Orang yang Puasa Wa Kana Amlakakum Lirbihi Dan Adalah Rasulullah Sallallahu Amlakakum Yaitu Yang Paling Memiliki Kalian Lirbihi Untuk Hajatnya Akhrajahu Al-Bukhari Akhrajah Telang Meluarkan Hupada Hadis Al-Bukhari Al-Bukhari Nomor Hadis 1927 Muslimun Dan Oleh Imam Muslim Nomor Hadis 1106 Jadi Berdasarkan Hadis Suha inilah Bahwa Bertemunya Il-Tiqa Al-Khitana Ini Bertemunya Dua Asalkan Tidak Dimasukkan Dan Tidak Inzal Maka Tidak Membatalkan Puasa Kalau Menurut Fikih Tapi Kalau Bisa Ya Dihindarilah Jangan Sampai Seperti Itu Ya